Halo sobat full viewers, balik lagi sama aku si Tafurin di episode kali ini aku mau unboxing lagi satu barang oke, jadi ini yang aku tunggu-tunggu karena satu barang yang aku punya itu hilang entah kemana entah aku nyimpernya lupa atau gimana gitu ya tapi aku cari-cari kalau gak ada ya sudah lah jadi aku order lagi ya tapi kali ini aku ordernya di toko lain dan juga modelnya lain oke, simak terus sampai habis ini dia barangnya apa ya ini dari judulnya aja udah tau ya jadi ini satu box isinya adalah satu wig wanita atau rambut palsu ya satu buah aja tapi kayaknya dapet box deh bagus ya oke, nanti untuk kalian yang pengen nanya berapa harganya belinya di toko mana kalian klik aja description box aku oke ada di sebelah judul, sebelah kanan ada tanda panah ke bawah, kalian klik aja disitulah letak description box oke, langsung aja kita unboxing wow, dapet boxnya loh, lumayan jadi bisa untuk nyimpen produknya juga biar gak biar gak cepet kusut gitu ya biar tersimpan rapih biasanya aku kalau nyimpen wig itu ya bukan di box tapi di tas gitu tapi ini ada boxnya lumayan banget deh susah bukannya ini dia akhirnya dari Ella Ella Synthetic Fiber and Human Hair aku pilihnya wignya yang fiber ya bukan rambut asli jadi yang fiber saja kotaknya bagus loh besar tebal juga jadi akan aku pasti ini bermanfaat banget boxnya buat nyimpen wig akulah ya tadaaa ini dia wow kosong wow ih tebal banget loh ini rambutnya tuh panjang wow ini sih sesuai banget sama pesanan aku ya dan sesuai gambar sih karena aku emang pesannya tuh yang panjang lurus di atasnya agak agak ikal di bawahnya dan warnanya dark brown ini sesuai sama foto dan gambarnya yang ada di all shop all shop itu ya ini ada masih ada mereknya ada ini apa kertas-kertas pelindung ada hairnetnya juga gitu oke ya kalau kalian rambutnya panjang bisa kalian ikat dulu dengan kuciran kecil atau pakai apa tuh namanya karet jepang ya biar mempermudah ini tuh rambutnya halus lumayan halus loh tuh ini namanya apa nih uyeng-uyeng ya uyeng-uyengnya seperti kelihatan rambut asli gitu kalau kita pakai ini halus banget masih bagus ya tidak kusut tuh ini aku buka dulu mereknya diggad mau pakai aduh aku lepas dulu deh ininya bandonya siap dipakai ternyata for viewers aku dikasih alas rambutnya aku pikir tadi tuh gak ada atau jatuh ke bawah tadi pas aku ngebukain kertas pengamannya kali ya tadi ini dia dapet alas buat rambutnya jaring dapet net wow lumayan juga nih langsung aja aku pakai ya pakai aja jadi aku tuh males nyatok gitu ya apalagi kalau tiap hari nyatok mata rambut kalau buat syuting youtube apalagi rambut aku rambut singa gitu jadi lebih praktis kalau misalnya aku pakai wig wignya aku memang suka bahannya yang fiber sintetis gitu ya aku gak mau yang rambut palsu eh gak mau yang rambut palsu gak mau yang berbahan dasar dari hair human gitu atau rambut asli manusia aku gak mau oke ini langsung aja sesuai banget loh sama yang di foto aku gak nyesel deh beli di ini di toko online shop itu oke sabar ya kekecilin apa kepala gue yang ngegedein ya oke yang belakang masukin rambutnya tarik ke depan ini apa jangan sampai kelihatan alasnya oh 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 sebentar ini gak poninya doang nih poninya ampun oke ya jadi yang paling agak susah yang paling susah tuh ngatur depannya tuh lho poninya itu oke tuh kayak boneka tuh ini poninya bisa diketengahin gak sih gak bisa ya oke gak bisa ternyata ini ya kayaknya ini belah belah tengah belah tengah belah pinggir ya bisa diatur atur lah se gimana kalian pantasnya pakai oke jadi pastikan kalau kalian pakai wig atau rambut palsu ini pastikan seluruh rambut tertutup ya ini yang bagian belakang ini masukin aja ke dalam rambutnya jangan jangan sampai si apa jaring-jaring alas kepala tadi kelihatan gitu loh nah kayak gitu kurang lebih seperti ini ya bahasa kayak boneka gak sih ini bener banget yang sesuai yang aku order fotonya seperti ini warnanya panjangnya juga seperti ini wow gak nyesel deh rambutnya juga halus banget tuh ya halus bisa dibawa ke depan bisa dibawa ke belakang gitu tuh cucuk ya ini bakal aku pakai nih kalau misalnya syuting youtube kayak gini ya kan nah gitu aja for viewers unboxing post review aku mengenai wig yang aku beli di salah satu online shop namanya Ella nanti kalian klik aja linknya di description di description box aku ya jangan lupa pokoknya aku gak nyesel beli ini kasih bintang 5 kasih bintang 5 kasih bintang 5 ini bener-bener deh udah dapet box rambutnya sesuai peak sesuai gambar rambutnya halus terus juga dapet hairnet dapet alas kepala yang jaring-jaring gitu ya kalau kalau gak salah di toko itu juga menjual sisir rambut khusus wig juga gitu terus kalau kalian mau menjaga atau merawat wig jangan disimpan sembarangan ya kalau bisa di box atau di tempat yang jangan acak-acak gitu biar gak cepat kusut rambutnya terus bisa juga disisir kasih kondisioner gitu ya kalau misalnya sering kalian pake tiap hari misalnya bau keringet gitu kan rambut wignya itu kalian cuci aja biasanya itu menjual juga sampo dan kondisioner khusus wig gitu for viewers yak sekian dulu aja episode aku kali ini mengenai wig atau rambut palsu wanita jangan lupa like video ini subscribe yang belum subscribe tombol merah jangan sampai lolos terus loncengnya dinyalakan juga supaya kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya have a nice guys salam bintu yang hati dadah pake ini cucok kayak cosplay ya sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax